Jumlah kasus COVID-19 di Kassel hingga Senin sore mencapai 4.990 terkonfirmasi positif. Dari jumlah itu, 2.876 diantaranya masih dalam perawatan, 1.863 sembuh, dan 251 orang meninggal dunia. Di Kalimantan Selatan saat ini, yang termasuk dalam kontok suspek, sebenarnya 783. Dan yang disebut dengan probable atau yang termasuk dalam kategori probable, sebanyak 360 pasen. Dan dalam hal ini, istilah suspek dan probable saat ini yang kita sampaikan. Hari ini ada penambahan kasus yang terkonfirmasi. Kasus yang terkonfirmasi saat ini sebanyak 52 kasus. Total kasus yang ada berjumlah 4.990. Dan 2.876 kasusnya dalam perawatan 251 meninggal, dan yang sembuh sebanyak 1.863. Tiga.